Victim, join to the fight Dari arah belakang, Gingman bakal dipus langsung oleh tim Victim kali ini, Red Force Cukup luar dia masih berada di bikin luar dan berhasil diamarkan dari Salon Chisun Bob ke dalam posisi yang berbahaya, kali ini masih beradu spray Victim, menahan satu pemain mereka dan Ikian juga berhasil menetapkan poin untuk Bomi Sports Menambah build-build mereka, kali ini terbakar di Ikian, bakal terbakar juga Bakal lumayan sekali, bakal dipakar Meme wall, in our universe Oh, oke Joget dulu lah ya Jogetin aja udah Jogetin aja lah ya Jogetin aja Jogetin aja Jogetin aja Bakal banyak banget yang bertemu kemasungan Dan juga BTR, kita bakal dari Ramones, Wafel nembak Ryzen masih bertahan juga, tapi kita kenok juga kali ini Ramones bakal langsung ngeprone Menghindari tembakan dari Evos dan juga BTR depan dia Ramones bertahan, bakal ketembak dari Zuxi kali ini Dan nampaknya terlalu chaos, terlalu chaos Sehingga dua player boom langsung ke takedown, Ryzen juga bakal kenok Tapi masih bertahan juga kali ini tim-tim yang berada di ujung zona Main backup position dari BTR bener-bener rapi banget Walaupun dua player mereka tertinggal di arah belakang Tapi mereka bisa melakukan cover dan berhasil menyelamatkan dua player mereka yang kenok Bahkan mereka mendapatkan dua point kill dan boom Dua player mereka yang tersisa menabrak ke arah satu shake yang salah Boom, dipulangkan berdua ke arah lobby membuat Juga kali ini posisi mereka bikin Mereka coba tembusin pertahanan tim RRQ Ini tinggal menyusahkan satu player lagi Dia bakal di BTR, dia bakal push ke arah tim TP dan bertahan di high groundnya Betul, lagi ngeliat tim yang perang tiba-tiba Ion dipulangkan berdua ke arah lobby, lebaran gerahan dari sana Zuxi Bagaimana caranya tiba-tiba bisa mendapatkan satu player dari The Pillars Satu down, ini menjadi momen bahkan kali ini Otas sudah mulai menyusul kenok dari temannya Bigetron benar-benar bisa melakukan setup dengan sangat rapi Bobo tertangkap, Micro Boy flanknya tidak terdeteksi oleh The Pillars The Pillars dipulangkan di hashtag ke-11 Ini dari Banyu sudah mulai ketahuan, kayaknya dia sudah mendapatkan informasi Dimana kan, studio pemain dari Aura berada Dan ini posisinya harus sedikit naik ke high ground Dan menguntungkan posisi dari Banyu Kalau dia bisa memainkan track person yang terlebih dahulu Untuk ngintip dimana Aura berada Oh ini dia, bakal langsung flank ke sebelah kanan Tapi Aura berhasil mendapatkan Cisun Banyu sudah mulai melakukan flank Dan ternyata Fajar mundur lagi untuk menyelamatkan Cisun Miss Eddie berada di bagian sebelah kiri Banyu berada di bagian sebelah kanan Ternyata bakal langsung dibunting Posisi dari tim Aura Tapi seperti dari Aura sudah tahu Kalau ada Banyu, dia bakal lempar Satu granat di bagian kanan Tau dua granat ternyata dilempar Ah, Casey sudah mulai kelihatan Tapi Rasul juga sudah mulai melompat-lompat Melihat satu orang, bakal langsung dispray Dan Rasul bersil diamankan Banyu Salah orang terakhir bakal langsung ngekir Banyu juga ada seorang Casey Spray dengan sangat rapi Banyu masih bisa bertumbak Shoot-nya Miss Eddie telah masuk Tapi gapapa Banyu masih mendapatkan momentum Casey, Rasul main setting Bakal langsung dikejar Bersembunyi di balik mobil Bakal langsung ada free shoot Oh, nice! Untuk Victim di match yang pertama Pastinya, tapi ternyata Big Catron Masih survive kali ini Bakal melakukan match dengan satu tim Aura Oke, Aura mau tertumbuk juga Dan akhirnya Aura dipulangkan secara bersih Oleh tim BTR BTR 3 kill di kantongi kali ini Kita bakal lihat apakah BTR bisa Mengumpulkan poinnya banyak di game kali ini Dan mungkin akan coba untuk menambah Jumlah poin mereka Untuk Victim juga sementara waktu ini Coba untuk meng-clear ujung-ujung zona RQ lagi menahan zona juga Lofrey masih menahan juga Gepuran dengan tim Bung Yang menahan tempat terenak Akankah Lofrey men-take over Tempat yang terenak kali ini Kita bakal lihat dari tim Lofrey Langsung menemukan pertahanan dari tim Bung Tembak kiri, tembak kanan Suaveh tumpang Tinggal satu pemain boom yang tersisa Walker di dalam satu rumah mereka Masih juga Lofrey mendapatkan 10 skill point Masih lengkap berdebat Bahkan Oki Ozoro masih bisa direvive kali ini BTR masih berusaha untuk menahan blue zone Sakitnya blue zone Tapi Zuxi pun gak bisa lagi nahan Ryzen seorang diri akan menjadi dokter Tapi first aidnya udah habis Bakal maju ke depan Spray down Terus menerus Masih ada red face Terus clutch Dan dua-duanya rata Oh enggak Yon dong Yon belum tumbang Yon masih memiliki satu anggota yang hidup Yang bisa mau revive teman-teman lainnya Tapi Oh kena lagi red face-nya kayaknya Oleh tim TP Yang bakal langsung nge-push ke depan juga Dimana mereka memiliki empat anggota Yang hidup Empat lawan empat lawan tiga Kalian kita bakal lihat Siapakah yang dapat menahan Gepuran lawannya Oki Ozoro tumbang Pondi tumbang Tinggal misalkan seorang Hands dan juga Slayer Terpertahan Berdua Tampaknya dari Slayer Terlalu lama Spray down three hands Tidak merupakan korban Dan ini bakal jadi Empat lawan tiga TP Lawan Yon Dan tidak disangga-sangga The Pillar sudah membawa 10 kill Tapi kali ini hijra nge-probe Keteteksi oleh Boboho Langsung di eliminasi Tersedua orang saja Auro dengan revest di depan sana Boboho dengan sangat berani Melakukan fight Bakal di push Dengan vektor yang menuju ke depan Frey down terus menerus Winner winner chicken dinner Untuk tim Hampir berubahkan lawannya Tapi itu bakal bikin dari seorang Victim Fajar Bakal tabrakan dengan tim TP Tim yang barusan chicken Akankah mereka perang Dua sudah ke nokka ini Bakal trading-trading terus Victim tidak kehilangan Satu player pun Betul Bahkan akan di sandwich Akan digunting dari dua sisi Sedikit kebingungan Dan hampir setiap mendapatkan Satu di sebelah kanan Namun backup dari bagian belakang Sukses The Pillars Habis chicken Terbitlah tusun Tusun kembali Tapi ternyata Gak cuma segitiga Tapi ada peperangan langsung Empat lompat Ada juga tim Victim Victim lagi on fire banget Laper banget bakal maju Ke arah tim Geek Bubu akan mendapatkan satu lebih langsung Trading-an juga Mort akan langsung melakukan healing Sebelum dia bakal lanjut fight Tapi Victim kehilangan dua player mereka Akan gak Geek Nge-push dengan tiga player Awas bertahan Ya Geek lagi mencari temponya Terlebih dahulu Tapi sepertinya dua pemain mereka Bakal bergerak langsung Lewati daerah broken wall-nya Mort juga harus bergerak secara trading-an Untuk menyelamatkan Bubu Sementara itu Datmos berada di bagian sebelah kanan Akan segera ada sambutan Dan seorang Fajar Dan Fajar Cukup long WSP-nya Tapi dia masih bisa memenangkan baiknya Namun Datmos di bagian kanan Juga berhasil diamankan Ini menjadi pimpin buruk Hanya menisahkan Fajar di bagian dalam Jadi rumahnya Masih menunggu timing Wajar Masih ada di bagian luar Dan masih bisa melakukan healing Akan ada Fajar dari sisi jendela yang lainnya Geek Pan Tereliminasi di urutan ke-15 Ya tapi ini agak nge-sandwich juga Aw Malah Tung sudah mulai dilempar kali ini Onyx bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Chess berada di bagian dalam Terbakar hidup-hidup Dan tidak bisa keluar Dipress sama pemain dari Onyx Dan berhasil menutupkan satu Chess tumbang Tidak ada tembakan backup dari Krizen Dan Krizen hanya menunggu di balik Dan di dalam dari tendanya Nick Bar-bar banget masuknya Karena tenda bakat Eh dia hanya masuknya ditutup Betul Masuknya ditutup Dia bakal aman sampe abis juga ya Kecuali di bom ya Eh oh dimajuin nih Kira dia bakal ketembak kali ini Tampaknya Krizen menghalangi Nick itu masuk ke dalam tenda dia Tidak boleh masuk ke tenda gua Keluar dari tenda gua Tapi dia gak bisa keluar Di bakar Oh dimana luar Tapi dia yang dingin Ada orang di kanan Kita bakal lihat apakah BWTR bakal nabrak Atau mungkin Ion bakal nabrak Karena Ion punya Betul tapi gue tadi gak denger bunyi M249 Oh Frisio celah sempit Satu ventilasi kecil yang berhasil dimanfaatkan Dengan sangat baik Voldermort menjatuhkan satu pemain dari tim Aura Betul Dan tampaknya di Aero juga mulai berjatuhan Dan Aero pulang ke arah lobi di posisi ketiga Posisi keempat Ternyata Voldermort Benar-benar mengontrol view-nya Dari bagian bukit ini Dari bagian gunung ini Satu tumbang dari tim Aura Roses harus segera diselamatkan Demikation juga bakal maju Sementara Bombit tertangkap lagi-lagi Oleh tim Aura lagi kontrol area mereka Yang benar-benar gila banget sih Betul banget Ini high ground yang benar-benar membuka Kesempatan baik banget bagi tim Aura Coba menimbulkan informasi Dimana kah letaknya Sejujurnya Cepatnya Voldemort ke tangan Sakit Cepatnya Voldemort Bakal mengulang Voldemort di Steal Kill 1 Voldemort tampaknya Tidak bisa Menahankan Tiga Blue Zone Top 2 kali ini Cepat kalang tiga Lawan tiga Dimajuin oleh Firmathway dengan M249 Masih nembak Masih menjadi posisitif Akan ketahuan kakakannya Oleh Warung Nerpeko tumbang Roses tumbang Hingga satu lagi yang bertahan Coba kalian apakah kalian Warung dapetin satu korban lagi Hingga menahan Kill 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 Gak bisa Gak bisa healing Gak bisa healing Gak bisa healing Waktunya cukup limit Ini bakal menjadi WBC untuk tim Aura 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 kali ini Bergerak bertukaran sebelah kanan Namun ada third party yang datang Ditembak begitu saja Dan Chess berhasil mendapatkan Lyser Satu flanker yang sukses dari tim Tronix Akan segera diputih Aksi bakal langsung dispray oleh seorang Chess Proning sedikit bertupang Shoot Dan bakal menggunakan smoke Lagi dimajuin Lagi dilempar lagi ke bagian belakang depan Dan Foxe Surprise pick Yang bener-bener menguncukkan seorang Chess Sama-sama low HP Dan kali ini bakal melakukan Proning Shoot Berhasil mendapatkan dua namun Masih ada backup player dari seorang Ucup Satu down dari Evos Lezek berhasil di revive Tapi Ucup ingin maju ke depan Salah untuk mendapatkan player berikutnya Player berikutnya dari Evos Kembali berhasil menjatuhkan satu Namun ternyata Marcus Berhasil memberikan backup Dronix Di belakang Ini dia VGTron Ketemuan nih Mereka pilar nih Bakal hajar-hajaran gak nih Karena BTR berada persis di belakang mereka Tapi Victim Bakal perang dengan Team Airwolf Hazelnut terjatuh Headshot langsung bertukar kepala dari Hazelnut Ini menjadi mimpi buruk buat Airwolf Karena mereka sedang dalam Membutuhkan poin Untuk mempertahankan poin mereka Namun ternyata Boboho melakukan backup fire Ryzen Terkena kepalanya Bahkan langsung dieksekusi Dipulangan Karah Lobby Tidak diberikan kesempatan untuk di revive Yon sudah dipulangan Karah Lobby Ternyata dan Victim Setelah mereka memulangkan Ion Kali ini mereka bakal berhadapan dengan Red Aliens Karena dua pemain dari Victim sudah mulai terjatuh Bahkan kali ini Menyisakan satu player saja Chisun di dalam gudang sana Bahkan satu tim sudah mulai dipulangkan Depilar dipulangkan Dan menuju ke arah Lobby Luxy akan segera nge-push Ditabrak aja mobilnya Bakal dilebar granat Menuju ke bagian balik Dan berhasil mendapatkan Satu Micro Boy Lengah dan berhasil diamankan Bakal langsung melakukan finishing point Dan kali ini Chisun berhasil mendapatkan Satu orang jumpshoot Wow Yang sukses What a nice play dari seorang Chisun Wow Jebakan granat yang sangat berhasil menumbangkan Wah gokil Satu player Gokil man Langsung jumpshoot Mengeliminasi seluruh player dari Bigetron Ini malah sulit Cleon mulai terlihat Kepalanya ditembakin terus-menerus Tapi Cleon masih bisa menggocek Bahkan banyak sekali terin-terin yang bisa dimainkan Betul Tapi oh ini Tiba-tiba mendapatkan 5 kill Namun mereka harus tereliminasi Di urutan ke-6-9 Total play mereka kukulkan Dan Lobby juga berhasil dipulangkan ke arah Lobby Hashtag 5 dengan total 2 8 point kill mereka kumpulkan Dia sangat berani sekali Udah berusaha untuk menembus Tapi Ikiar menangkep box space Satu persatu pemain dari Siren Berontok begitu saja Tom hampir Dan bahkan langsung saja tertumbangkan oleh Ikiar Boom player-nya Terjadi trademark juga disini Tidak berusaha untuk membalas Udah betul Dan ditembakkan kembali Zwarwell berusaha untuk Terus spray through the smoke Terus-menerus Dan berarti last man standing adalah Bubu dari Geek Fam Betul Bubu tersisa seorang diri Dan dia berusaha banget Buat melakukan revive Untuk ngebuat kondisinya semakin menguntungkan Untuk Geek Fam Tapi dari arah sebelah kanan Ternyata Siren juga sudah mulai melakukan Post berhasil mendapatkan 2 Fokker tersisa sendirian saja Trade terjadi 2 tukar 1 Moxboy berada di bagian paling tengah Dan Fokker masih berusaha untuk menyelamatkan temannya Namun dia lebih memilih untuk melakukan end Di posisi ketiga 2 tim tersisa dan winner-winner Chicken Dinner Untuk Siren Wise Choice Tapi ternyata Pilihan dari Boboho tepat sekali Mengenai Keshi Langsung saja tertunduk lemas di atas Ontah juga bakal mengokang granatnya Di sisi lain Boboho juga menghujani Banyak sekali granat Ini akan menjadi malam petaga Untuk Aura sepertinya sudah mulai dikunci Sana-sini tapi ada bakalan Tapi dan Aura dipulangkan oleh The Pillars Ini berusuh banget Bahkan tim nomor 5 itu kalau gak salah Morph ya Morph done the fight juga kali ini Ini rame banget Astaga ini open field dan bener-bener suasana Seperti suasana perang Ada tank juga ya Untung tanknya gak bisa digerakin Dan di sisi lain Zey berhasil menumbangkan Fajar Ada yang terkena granat Di sini Nick berhasil melemparkan Dan menumbangkan Liquid seorang Di sisi lain Morph bakal fight dengan Jisun Dua player, tiga player dari Victim Sudah mulai ditumbang Terjala banyak seorang nih di last main standing Bakal langsung naik ke atas Bakal dikejar sama tiga player dari Morph Kita lihat saja Masih terus melakukan spray ke arah atas Dan melakukan reload sedikit Rizky bakal naik dan Victim Dipulangkan kembali Empol lagi Hajar aja udah Hajar aja Oke Di sini juga kita mulai Langsung penghabisan Team Dranix Sembang ambil Shaq dari Team Dranix Tapi Alter Ego ternyata Keputusan mereka Ternabrak Shaq Begitu saja Tampaknya Sangat-sangat merugikan Dan kenok dua player mereka Bet Air Nambah-nambah kila lagi Nah hanya misalkan Requiem dan Martin Bertahan di sisi kiri open field Apa? Di sebelahnya Aerowulf Tapi fight bakal berlangsung lagi Kita bakal dengan tim Onyx Dan juga tim Geek Fam Bakal beradu tembak di ujung circle Memperebutkan Jalur menuju ke safe zone Alter Ego ketik Seorang Tom menumbangkan seorang KP Mengisahkan dua pemain Onyx Tom bakal dimajuin Bakal ketik down Tapi trading yang sangat baik Hingga one on one Dua lawan satu Cleon bakal bertahan Bertahan seorang diri Tapi bakal di-end blue camnya Mengasukkan point Masuk ke air di Geek Fam Iya dan Cleon langsung membuka tim Bakalnya menumbangkan satu player dari Alvirlot Tim bakal kembali dilakukan Last man standing bubu dengan Cleon Bakal fight one on one situation Oh Cleon Bakal depan Geek Fam Dipulangkan oleh Onyx Dan Onyx bakal menambah jumlah poin mereka Menuju ke arah puncak Kalau Onyx chicken Ini bisa membalikan keadaan lagi Bisa ke top 3 kali ini Mengejar aurah bahkan Better juga bakal coba untuk maju ke depan Tapi mereka masih nge-hot dulu Tapi zuxi Kenok membuka vision mereka Dan juga mempersulit mereka Untuk menahan kompon mereka Dimana semua tim lagi Morph bisa maju ke better Ke better nih sekarang nih Membuka opsi untuk nabrak Ke arah better bener Gak pake ragu langsung ditabrak Rising up di balik asap Luxi bertahan seorang diri kali ini Langsung saja Zai Bakal membersihkan dengan panci Nah ini dia Dipukul Sweet revenge Sweet revenge kak ini Kita bakal tinggal 5 tim tersisa Tapi semua tim masih beradu tempat tembakan Tiga lantai Tiga dari rumahnya Wah Ryzen Gak ketahuan Zai Tertangga pake Ryzen Ryzen menambah satu poin bagi timnya Dan tampaknya better ketahuan posisinya Luxi tapi ke knock Ryzen seorang diri bertahan Last man standing dari tim di Gatron Ryzen Ryzen Bisa kadang nge-clutch Seorang Ryzen kali ini Ledakan bom Belum berhasil menembakkan seorang Ryzen Masih ngumpul di bagi-bagi Ledakan kena lagi Ryzen bakal keluar Ketembak Better bakal pulang di posisi ketiga Membawa total 8 kill Dengan bandage karena udah gak punya lagi First Aid Akan sedikit membayang time Tapi kita lihat Jurnanya berada di Aero Aero Dari Potato Pendakkan mobil Untuk menjadikan cover Frenzy ketembak Frenzy kena Blue Zone Masih menghindari juga Renski Tertahan di Blue Zone Satu ke knock Dua lawan satu Zona pun bergerak No Mercy harus menggunakan healing Potato tidak mau keluar di pertahanan ya Cowok pengen surprise ke arah No Mercy One on one situation Kita bakal lihat dari No Mercy Dan juga Kalau ini Renski kita bakal lihat dari Potato Renski Potato Renski One on one situation Kita bakal lihat siapa yang bakal WWCD kali ini Potet bakal maju Spray down Renski bakal menang Dan berdebakan WWCD Morph yang pertama kali ini Winner-winner Chicken Dinner Untuk Team Morph Gaspol 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 ini aja kali ini Gak usah ditahan-tahan lagi Tapi sepertinya dia sedikit terpleset Lopat dari arah baginya Untung tidak memberikan damage yang terlalu besar Mengganti WP dengan menggunakan UMP Kelas Sobat dan Chess Yang menang fight Ini menjadi WP buruk Terlix menambah poin kill untuk dia mereka Kita bakal one on one lagi Chess Melawan seorang Foxy Yang bakal berlari kali ini Membuka badannya Kita bakal dari Chess Bakal menjadi depan Kass Bakal menghold Bakal nembak Bakal stay tepat dia Tapi Foxy sudah menggunakan M4 Harusnya memiliki keunggulan Tapi gak Chess mengeluarkan Tonggunnya Kalau nama situation Masih menang nyawa Dari seorang Foxy kali ini Oke saling nge-prone Dan kali ini masih ada Batu Yang bakal menjadi pemisah Di antara mereka Masih berada doa Masih close comment Dan masih bermain di arah Batunya Close comment bakal semakin mendekat kali Di Foxy cukup low SP nya Chess bakal menghati segi atanya Dengan menggunakan M16 Berspawn berkejaran Sarang Foxy masih bermain di arah Batu Jam juta hari Sarang Foxy berhasil mendapatkan Chess Satu fight yang sangat-sangat seru Untuk di menit yang keenam Langsung nanti lagi Foxy kali ini Tidak karena takut-takutnya Pokoknya Joget dulu lah ya Jogetin aja udah Jogetin aja lah ya Kalau kata better sih Mau ngomong apa Yang penting mereka udah dapet slot ke arah saya Steve akan melihat Free shoot Free shoot di spray kali ini Tapi Jersey Bakal langsung melakukan proning Menghindari tembakan dosa orang SPALF Angle nya bakalan sutup juga Dan dari tim Yonta Pakai harus pindah posisi Hizra akan kenok Dan Ion akan pulang ke arah Lobby Menghentikan pergerakan mereka Dan gagal ke si finals kali ini Yes, Ion sudah dipaksikan gagal Untuk menuju ke babak Final dari Southeast Asia Dan smoke cukup tebal di bagian high ground Oh tembakan di belakang Dan juga arah-arang Tapi di bagian belakang mereka Sudah mulai menunjukkan Tembakan-tembakan dengan lainnya Bahkan kali ini Warung berhasil mendapatkan hands Kali Lobby Hingga dua player yang bertahan kali ini Itu bakal lihat dari tembakan Juga lontarkan Reveco akan kenalkan Kauai serampuan Beat Hazen Ini bahaya nih Ini udah fight di semua arah MFC Rusuh banget Onyx join the fight kali ini Perang dengan tim Lofrey Tampaknya kita bakal lihat kali ini Tumbangnya tim kali ini Oh Lofrey HX10 Lofrey HX10 Kita bakal lihat dari tim Onyx Kembali panas permain Mereka bakal maju ke depan Bakal saling ngenok-nokan Valdemore tumbang Onyx pulang ke arah Lobby kali ini Pupus, ini tinggal ngelihat Antara Boom dan juga Aura Yang masih berebutan tiket Ke arah Southeast Asia Finals Wow, Airwolf Sudah mulai terpepet Dan bakal langsung ditempik oleh Boom Renaldri terjatuh Hazelnut hampir aja tumbang Apakah Boom Akan membangun dan Airwolf Berada di urutan ke delapan Airwolf cukup aman di posisi puncak Tapi Boom Datmos masih bermain di bagian luar Sementara Boom Bum bakal menang di bagian paling dalam Victim join to the fight Dari arah belakang Gingman bakal dipus langsung oleh tim Victim kali ini di Datmos Cukup lunanya Masih berada di bagian luar Dan berhasil diamankan dari sarang Chishun Boom ke dalam posisi yang berbahaya Kali ini masih beradu spray Victim menangkan tubuh main mereka Dan Nickyar juga berhasil meneritkan koino Untuk Bomi Sports Menambah gil-gil mereka Kali ini terbakar Nickyar Bakal terbakar juga Bakal lumayan sekarang Oh Misery Swafel seorang diri bertahan Siapa yang bertahan kali itu Bakal dari Bomi Gere bakal ketengok Dan bakal ke takedown kali ini Wah beda poinnya Cewa lima antara Boom Dan juga Aura Siapa yang bakal bertahan Tiga tujuh tim Semuter-muter mencari posisi Swafel Di dalam satu check Yang kecil banget Akan ketemu kali ini Masih ngumpet Ketahuan kali ini Tapi terbakar dari seorang Misery Akan tertumbangkan Banyu masih muter-muter Belum tau posisi Swafel dimana Dari seorang Banyu masih muter-muter juga Swafel sudah berdiri juga Sudah membuka Tembak Oh My God Akan ketahuan Boom Boom berada di Hashtag 6 Mereka hanya membawa pulang Berapa kill Berapa kill Berapa poin Kalian hitung aja sendiri Sementara Victim Langsung dipulang negara Lobby Geek bertahan dengan tujuh kill Sampai geranat lagi Hampir Raja Casey-nya Knocked down Posisinya agak sedikit terbuka Raizen bakal melihat Dan tidak menembak ke arah Casey Ternyata Adkit berhasil digunakan Tapi Luxy udah mulai kelihatan Close Combat Dua orang menembak Beruntung ke arah Casey-nya Bakalnya tidak ada backup fire Terdiri dari tim Aura Casey dipulangkan Beruntung ke arah Lobby Aura menyiasakan dua player mereka Masih berada di bagian top 3 Belum ada yang tumbang sama skill Dan Raizen berhasil diamet Untuk seorang Jayden Jayden mendapatkan satu Raizen Oh Aura Dan tapi nyata Luxy berhasil Mendapatkan Jayden Aura Harus menilis di posisi yang ketiga 13 poin dikantung aja Aura Akankah itu cukup? Buat Tachibana ini Yang masih menjadi player aktif Alfirlo bakal menyisi Di bagian depan Dan berhasil mendapatkan Luxy 1-1 Last man standing dengan Alfirlo Terpik dari arah sebelah kiri Tapi ternyata masih bisa Proning Rambut Meklesuk dari arah suksi Cukup aman 1v1 situation Siapa yang bakal mendapatkan WWCD Dimana kali ini Tams bakal memberikan informasi Alfirlo bakal bangkit Dan melakukan spray Bigatron Red Aliens Brazil Merabatkan winner-winner Chicken Dinner di match Yang terakhir Yes, kita lihat akhirnya Bad time dengan WWCD Di game terakhir Menutup Grand File Kaini dengan WWCD yang begitu manis Parangkata Kaini dengan �� Marjana Selamat Kaini dengan Cari Kaini dengan Kaini dengan Kaini dengan Kaini dengan Gelawar Tengah